Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Mudah-mudahan kita Tetap diberi kesehatannya selama pandemik COVID-19 ini yang bikin pusing di tujuh keliling Tetap semangat juga buat para pelaku-pelaku COVID Di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia Sesuai dengan janji saya kemarin Kali ini saya akan membahas bagaimana Membuat latihan art Menggunakan mesin murah Nah, di samping saya ini Ada mesin otomatik Oten 708 Mesin ini cukup canggih Sebenarnya mesin ini juga gak Murah-murah aman Saya membelinya di tahun 2016 Itu sekitar 6,5 juta Kurang lebih Nah, nanti mesin ini akan kita gunakan untuk Membuat Lati art Nah Mesin ini Sangat recommended ya Buat Buat kawan-kawan yang baru memulai usaha Di dunia Coffee shop dan di Dunia cafe Kenapa saya bilang gitu? Karena saya sendiri sudah 4 tahun pakai ini Dan ini termasuk mesin yang bundle ya Tapi dengan Satu syarat Harus tahu triknya gitu Dan nanti kita akan bahas Di video selanjutnya Sekalian kita review ini Mesin Kerjanya seperti apa Nah Sebenarnya prinsip Kerja mesin-mesin seperti ini Sama ya Mau itu mereknya Merol Atau yang lain-lain itu sama Jadi nanti kawan-kawan Kalau mesinnya Punya mesin begini Tapi yang mereknya beda Gak apa-apa Kerapkan aja dengan Apel yang nanti saya buat Seolah berhasil Oke Lanjut aja Kita langsung Praktikan Jadi Kawan-kawan kita Apa namanya Harus menggunakan susu Fresh mix Karena supaya untuk menghasilkan Microform yang baik itu Kita harus menggunakan Susu Fresh mix Kalau misalnya di Jairah kawan-kawan Susah untuk mendapat Susu fresh mix Saya rekomendasikan Ini susu UHT Tapi yang merek Greenfield Ataupun Dayamon Oke Langsung kita Steam aja Susunya Kita sama Kita sama kita Nggak Kita Kita Sedot dari sini Nah Disini kita Ada tricknya Jadi pada saat Jadi pada saat Ngetingnya itu Kita tahan di sini Untuk apa Ini Mencet ini Untuk Mengkontrol Form Susunya Jadi yang kita cari itu Sebenarnya Form susu yang tebal Yang banyak busanya Seperti ini Sampai busanya tebal Seperti ini Ini kita buang Seperti ini Ini tricknya Yang atas aja ya Yang dibuang Yang atas Oke Setelah itu Di Kocok-kocok dulu Sampai Bubble-nya Oke Sekarang kita Ngulai pouring Nih Oke Oke Sini hasilnya Nah ini Sebenarnya Kekurangannya Dia tidak konsisten Oke Kita coba Yang kedua kali Kekurangannya 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 Alkitab kita buang usahnya dulu kita puring nah bagaimana apakah sudah jelas kalau belum kawan-kawan bisa bertanya melalui kolom komentar insya Allah saya akan jawab satu persatu baik itu masalah latihan menggunakan mesin murah ataupun seputaran mesin Oten 708 oke kita sudahin aja video kita terimakasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih